Selamat sore pemirsa channel Eko Santo Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua Salam Indonesia Maju Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Saat ini pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat Terlihat di belakang sana itu adalah kereta traktor puling yang kembali kepada larang Bagaimana pantuannya? Saya akan mereview di area ini, di ujung rel pemasangan hari ini Bagaimana liputannya? Kita simak videonya Selamat sore pemirsa channel Eko Santo Area ini adalah area ujung dari rel pemasangan hari ini Tanggal 13 Desember 2022 Pemasangan hari ini sepanjang 1 km Dan berakhir di area ini Tampaknya ini ada kode Kode registrasinya 500 meter N1036 Terdengar suara rel Lenteng-lenteng Di ujung sana Traktor puling yang bergerak Kembali atau berjalan mundur Dengan berjalan di atas Rel Tampaknya memang sudah didesain sedemikian rupa Bisa melewati rel ini Ada yang menanyakan Bagaimana Baut-baut yang ada di Bantalan Kita lihat Ini Lubang-lubang bautnya Yang belum diisi Tampaknya ini berbahan Plastik Bukan Bukan baja ya Dinabur Ya Ditanam Sementara ditutup terlebih dulu Agar tidak Masuk Debu atau Kotoran Atau batu-batu Kita Lihat Saat ini memang sudah Dipasang Baut Dan klem Sudah cukup pencang Dan ini yang paling ujung Dimana setiap pemasangan ini ada Di antara Empat Di antara empat baru dipasang Klem dan Bautnya Mari kita lihat Semoga saja ada Baut Ini adalah Klem-klemnya Klem-klem yang dipasang Dan ini Tatakan Berbahan Agak lentur Seperti karet Kita cari bautnya Dan ini Tatakan satu lagi Bahannya agak keras Kalau ini agak lentur Oh iya Ini ada bautnya Ini bautnya Cukup Renggang-renggang Nantinya Pada saat dimasukkan Untuk posisinya Di Lepas dulu Penutup karetnya Yang di dalam ini adalah Plastik cukup peras Yang berwarna putih tadi Dan ini baru dimasukkan Baru diputar Dipasang Tatakan dulu Klem Kemudian Baru bautnya Lokasi ini berada di DK102 Di depan sana adalah Cipada Nantinya Atau besok Akan dilanjutkan Pemasangan Akan dilanjutkan Pemasangan Di jalur Satunya lagi ini Tentunya masih Dibutuhkan Beberapa waktu lagi Untuk sampai Di lokasi ini Namun Balas Di daerah ini Sudah Rata Hanya ada Bundukan Bundukan ini Nantinya tentu Akan dirapikan Agar pada saat Dilintas Oleh Mesin TLM Sudah Bisa berjalan Dengan lancar Tentunya Tentunya ini Nantinya akan Ditabur balas Isinya Tidak Kosong Seperti ini Mantap Mantap Terlihat Agak bergelombang Di beberapa meter Kedepan sana Namun nantinya Akan diluruskan Oleh MTT Tentunya Tentunya Ada yang Belum Dikencangkan Namun ini Sudah sangat Kencang Sudah cukup Jauh Kereta Traktor Polingnya Mantap Sekali Demikian Update Terkini Dari Channel Lagosanto Ikuti terus Progres-progres Selanjutnya Proyek Rata Cepat Jakarta Bandung Yang Masih Berlangsung Lokasi Ini Lokasi Terakhir Untuk Pemasangan Rail Yang ke arah Jakarta Dan Akan disambung lagi Pemasangan Di jalur Sisi satunya Lagi Nantikan Update Selanjutnya Salam Sukses Salam Sehat Salam Semangat Untuk Kita Semua Salam Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.